assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan sore kali ini kita akan membagikan tutorial cara melihat lokasi pasangan kita ya ini saya akan memberikan tutorialnya tanpa install aplikasi dari pihak lainnya Nah untuk mengetahui dari pasangan kita dimana dia berada kita bisa pantau dari HP kita sendiri ya jadi caranya cukup mudah sekali ya dan bisa sahabat coba cara ini ya Nah pertama kita coba buka di Google Maps ya seperti ini nah jika sudah tampil seperti ini ini tanpa menggunakan aplikasi lainnya hanya yang menggunakan dari Google Maps itu sendiri ya jadi caranya sangat simpel dan mudah nah selanjutnya sahabat bisa langsung mengklik foto profil yang ada di atas dekat tombol mic ini ya kita klik nah disini ada berbagai lokasi ya berbagai lokasi seperti ini tinggal klik saja seperti ini kita klik bagikan lokasi ya Nah disini dari aplikasi ini kita akan nanti akan ketahuan ya posisi baterainya berapa persennya ada di sini nanti akan kita lihat jadi setelah kita buka seperti ini dan ini bagikan lokasi lokasi real time ya Nah disini ada dua pilihan ya ada selama satu jam Nah ini bisa di set ya bisa dua jam bisa beberapa jam ya Nah untuk mengetahui kapan sampai kapanpun ya jadi hingga di nonaktifkan Nah ini yang akan kita pilih seperti ini ini kalau tidak di nonaktifkan oleh pasangan kita maka kita akan bisa tahu posisi lokasi dari pasangan kita berada di mana dia berada ya jadi kita tinggal pantau di Google kita ya Nah untuk sahabat jika sudah mengaktifkan Hai mengaktifkan hingga di nonaktifkan jadi ini fungsinya untuk eh eh di nonaktifkan oleh pasangan kita ya jadi ini sampai kapanpun kalau tombol ini tidak di nonaktifkan maka akan aktif terus ya jadi sebelum lanjut sahabat bisa langsung ada di bawah sini ada ketahui informasi yang akan dibagikan ya kita klik saja nah disini untuk informasinya ada di sini jadi kita nanti di maps kita akan melihat nama dan foto Anda ya maksudnya foto yang pasangan kita ya terus lokasi perangkat Hai pasangan kita akan kita ketahui yang terbaru ya meskipun eh jika anda sedang tidak menggunakan lain Google jadi real time ini akan terpantau terus ya jadi walaupun pasangan kita tidak membuka Google Maps lokasi yang digunakan akan terpantau oleh kita ya terus nanti kita akan melihat daya baterai perangkat Anda dan apakah dayanya notifikasinya berfungsi atau tidak jadi seperti yang tadi kita bilang bahwa baterai pasangan kita akan terlihat ya di maps kita nanti ya terus waktu kedatangan dan keberangkatan jika menambahkan lokasi notifikasi berbagi lokasi ya Nah seperti ini nanti kita akan oke kan jadi kita akan tahu apakah notifikasinya berfungsi atau atau tidak ya Jadi notifikasi ini berfungsi untuk mengetahui pasangan kita ya terus selanjutnya mereka juga dapat melihat info lain ya bergantung pada acara dan pada acara Anda membagikan lokasi jadi kita akan mengetahui ya seluruh kegiatan nanti kemana pasangan kita pergi nanti kita akan tahu di maps kita ya nah selanjutnya tinggal oke selanjutnya kita pilih nah disini kita ketikan saja atau kita pilih nomor kita ya jangan nomor yang lainnya nanti lokasinya akan terbagi ke nah kita tambah penerima nah ini tinggal kita checklist bagikan kirim ya nah seperti ini Atau bisa langsung kita copy saja ya karena ini petong ya kita masuk karena tadi kita sudah sebelumnya kita sudah coba ya sudah membuktikan tak nah kita tinggal tempel kita tinggal kita kirim selanjutnya kita cek di maps kita ya kita akan coba cek dan ini posisinya mungkin berdekatan jadi tidak terlalu ketahuan nanti sahabat bisa coba langsung sendiri ya buktikan sendiri ya apakah berfungsi dengan baik real timenya karena saya sudah membuktikan bahwa real timenya sudah berfungsi normal ya cuman untuk kebetulan saat ini baru saya kasih tutorialnya posisi HPnya ada di sini jadi real timenya tidak jalan ya jadi sahabat bisa coba aja dulu kalau misalnya tidak berfungsi coba di awal lagi ya dari awal lagi coba di pelajari lagi oke kita lanjut saja oke sahabat jika sudah dikirim kita langsung saja buka di WhatsApp kita di HP kita dan ini berhubung HPnya kita pakai kamera untuk merekam ini jadi kita buka WhatsApp nah kita buka kita buka kita klik nah kita akan bisa melihat seperti ini real timenya seperti ini kalau misalnya posisi HP yang kita pakai yang tadi HP pasangan kita berada di luar tempat ini maka nanti akan kelihatan di sini akan jalan ya nah seperti yang sudah saya bilang tadi ini untuk baterai nya ada 56% kurang lebih 7 menit yang lalu kita bagikan lokasi ini nah di posisinya berada di daerah sini ya nah begitu ya untuk cara menyadar pasangan kita kalau kita tidak tahu ya posisi pasangan kita berada dimana dimananya kita bisa pantau lewat Google Maps dengan cara yang seperti tadi sudah kita buatkan tutorialnya sebetulnya sebetulnya tidak perlu menggunakan aplikasi ya jadi hanya menggunakan aplikasi bawaan maksudnya bukan aplikasi dari luar ya jadi kita hanya menggunakan aplikasi dari Google Maps saja ini sudah saya coba sudah akurat ya jadi posisi pasangan kita atau posisi HP kita hilang atau lupa naruh bisa dipantau lewat sini ya caranya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya oke sahabat semoga bisa bermanfaat tutorial dari kami terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih